Tampang Kapolsek telantarkan istri dan tiga anak gegara kepincut wanita lain, istri kerja ojek. Curhatan istri Kapolsek viral di media sosial. Istri Kapolsek ini mengaku telah diselingkuhi oleh suaminya yang berpangkat Inspektur 1, Ibtu. Efe menjelaskan suaminya merupakan Kapolsek di Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Suaminya berinisial Ibtu JBW. Ibtu JBW telah selingkuh dengan wanita yang bekerja sebagai staff administrasi di kampus. Bahkan, Ibtu JBW telah menikah dengan selingkuhannya hingga punya anak. Kisah Ketua Bayangkari di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin ini pun mendapat perhatian besar dari masyarakat. Ketua Bayangkari Pusat, Nglistio Sigit Prabowo pun diharapkan memberi perhatian terhadap nasib Efe. Efe mengaku sebagai istri seorang Kapolsek di Banyuasin, Sumsel. Dia mengaku sudah ditelantarkan dan tak menerima hak gaji selama tujuh tahun. Sang suami sudah menikah siri dengan seorang wanita yang lebih muda dan mereka sudah dikarunia seorang anak. Melalui akun Facebook Finanya Joko, wanita ini curhat menjadi tukang ojek di wilayah Betung Banyuasin karena ditinggalkan suaminya yang dia sebut sudah menikah siri dengan wanita lain. Wanita tersebut berinisial FP, staf administrasi di sebuah kampus di Sumsel. Efe mengadukan apa yang ia alami kepada Polda Sumatera Selatan, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengaku sebagai istri sah dari Ibtu JBW yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Pangkalan Balai, Polres Banyuasin. Dalam unggahannya di Facebook, Jumat, 21 Juni 2024, Efe mengeluhkan kondisi rumah tangganya selama tujuh tahun tak memiliki kekuatan untuk menghidupi ketiga anaknya. Sementara sang suami, Ibtu JBW disebut telah menikah siri dengan wanita lain tanpa seisinya. Ia lantas mempertanyakan apakah boleh seorang polisi menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah. Bahkan, Efe mengaku selama menjalani pernikahan tujuh tahun, sang suami tak memberikan nafkah lahir dan batin. Efe mengatakan, bukan kali ini sang suaminya menduakannya. Bertahun-tahun lalu, JBW juga melakukan hal yang sama. Saat itu JBW selingkuh dengan seorang polwan. Setelah Efe memprotes, JBW menyudahi perselingkuhan itu. Efe pun memaafkan suaminya. Sempat bertobat, JBW ternyata mengulangi perbuatannya. Bahkan kali ini JBW menikah siri dengan wanita tersebut dan mereka telah memiliki seorang anak. Namun, perselingkuhan justru berlanjut, bahkan suaminya kini memiliki istri siri yang berinisial Efe, seorang pegawai di salah satu perguruan tinggi negeri Palembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!